Sebanyak 127 anak dan balita di kota Surabaya, Jawa Timur terpapar virus corona. Mereka tertular virus corona dari orang tua dan pengasuh anak. Hal ini dibenarkan oleh Humas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Surabaya, Fixer. Fixer menegaskan bahwa penularan virus corona ke anak rata-rata berasal dari orang tua maupun pengasuhnya. Pemerintah kota Surabaya saat ini mendorong bidang tracing untuk bergerak cepat mencari siapa saja warga yang pernah kontak dengan pasien COVID-19. Dengan demikian penularan dapat dicegah termasuk ke anak-anak. Tracing salah satunya dilakukan dengan mengecek aplikasi kependudukan yang berisi data pasien tinggal dan berapa jumlah orang tinggal bersamanya. Selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan jika jumlah melebihi data aplikasi, maka tambahannya adalah pengasuh anak yang bekerja di tempat tersebut. Langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan rapid test masal terhadap orang yang berada di lingkungan tersebut. Petugas kecamatan atau petugas puskesmas khususnya melakukan tracing memastikan bahwa nama-nama yang terkonfirmasi ini posisinya saat ini di mana. Apakah mereka ada di rumah sakit atau di luar. Nah, kalau sudah ketahuan nama-nama itu dan posisi mereka, maka nama tersebut kita masukkan dalam sistem aplikasi kita yang terkoneksi dengan data kependudukan. Dari situ kita bisa tahu berapa jiwa yang ada di dalam nama itu, yang dalam satu kuatnya.